Ya beralih ke kabar lain, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginginkan agar keindahan alam kawasan Gunung Bromo Jawa Timur terus dijaga tradisi dan kelestarian alamnya. Ya hal tersebut disampaikan Presiden dalam kunjungannya ke Taman Nasional Bromo dalam rangka kunjungan kerja ke Jawa Timur. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Ibu Negara Ani Bambang Yudhoyono mengunjungi wisata Gunung Bromo yang terkenal dengan keindahan alamnya. Kunjungan ini terkait dengan kunjungan kerja kepala negara untuk memperbaiki infrastruktur para wisata dalam negeri. Wisata Gunung Bromo tercatat menjadi salah satu lokasi wisata yang bertaraf internasional di Probolinggo, Jawa Timur. Dalam kunjungannya Presiden menggelar dialog dengan puluhan warga Tengger Bromo. Presiden memerintahkan jajarannya untuk segera memperbaiki infrastruktur menuju Gunung Bromo sebagai sarana penunjang utama kemajuan wisata Gunung Bromo. Presiden memerintahkan infrastruktur, infrastruktur tentunya saya belum sempat dilaporin sekolah, puskesmas, pasar, bank rakyat yang unit di depan dan sebagainya. Menurut saya karena ini kawasan wisata harus lebih lengkap fasilitas yang diperlukan seperti itu. Silahkan dibicarakan nanti malam dengan prioritas yang diperlutaskan apabila dari infrastruktur itu ABCD. Selain itu, Presiden menggelar program penanaman 1 miliar pohon di area kaldera pasir Gunung Bromo. Presiden juga memberi santunan sejumlah sembako kepada warga Tengger Bromo. Dari Probolinggo Jawa Timur, Muhammad Syahwan, TV One mengabarkan.